Halo semuanya, DJ Apsi dan kali ini kita sudah berada di episode 71 dari seri kita bersama dengan Yuka Salvinetit dan kali ini kita akan menjalani dua pertandingan, kita akan menghadapi Juventus ya, disini itu tahari tanggal 26, ya tanggal 26 dan kita sama-sama mendapatkan 6 poin, sedangkan nanti next-nya di video selanjutnya kita akan menghadapi Manchester United, jadi ini langsung di dua laga putung, menghadapi dua tim besar, jadi putus siap, ya sambil itu kita juga cek-cek dulu kemarin karena ada suatu keterdesakan, maka itu gua mengaturnya tidak maksimal untuk masalah ini ya apa namanya, sharpness dan lain-lain, jadi memang harus fokusnya mendidik beratkan pada energi ya, yang gua rasa sih sudah cukup pas lah ya, dari Sabina pemain yang ada, mungkin woko-woko yang mungkin all of us all out of common sis ya, di kesempatan kali ini dan langsung aja, kita akan advance jelang laga yang menghadapi Juventus di Champions League ya, ini ini adalah partai ketiga kita di Champions, dan langsung kita bisa sampai tiga poin disini, kita akan ikutin di advance conference-nya, jadi episode kali ini hanya ada dua pertandingan saja, dan nanti next episode juga dua pertandingan, jadi beberapa episode ke depan hanya ada dua pertandingan saja, ini akan menjadi experience yang sangat bagus sekali ketika kita menghadapi one of the best team di Europe ya, yaitu Juventus, gua rekaman di hari minggu, dan ini video khusus untuk hari Senin, eh sorry, Selasa ya, gua gak nyetok-nyetok video karena jumat dan sabtu gua gak bisa rekaman, jadi jadi, mau gak mau ya, gua nyetok dari sekarang, itu videonya, dan i-vacili our senses, kita sudah menuju ke pertengahan musim, thank you, dan mereka menggunakan 3 break, 5 tengah dan 2 di depannya, ya, ya sorry kalau misalnya ada suara-suara yang ada gitu, karena memang gua rekaman di siang hari, ya untuk nonton video juga, dan kali ini kita main all-out team sih ya, tetap ada perubahan, jadi gua rekaman di arisan naik S1 apa, minggu, sial ya, ini ziksi warnanya nyaruh lagi, sama aja sebenernya kita pakai baju, eh mereka pakai baju ue, tapi biar lebih adil kayaknya, kita sama-sama harus berkorban sih, oke, kita pakai bula ini, bula ini juga karena mau musim dingin ya, winter, nah, disini kita pakai jersey away, atau alternate ya, alternate mereka away, nanti ketika kita main tandang, kesana mereka alternate kita away, gitu aja biar adil ya, jadi nggak ada pakai baju jersey, nggak ada yang pakai jersey home di laga kali ini, dan langsung aja, kita ke Saint James Park untuk laga kali ini, sahabat mesikan, Newcastle versus Juventus ya, menunggu kita bisa memperbaiki rekor yang ada, andai lho ade si Juventus ini punya jersey yang oke, copyright ya, itu lagu copyright, langsung gua cut, dan yaudah inilah dia, Newcastle, Juventus, sahabat mesikan, bagus, Bellingham, kepada Bellingham lagi, Erling Haaland, dan shooting, oh oh, oke peluang yang cukup bagus, kita lihat, dari Erling Haaland, Luke Shaw, angkat bola kali ini pada Erling Haaland di tepis kali ini, Luke Shaw kembali, dan kali ini, tangkap oleh World CSSD, ketemu dengan mantan tim pasti nyai kita ya, Juventus di FIFA kemarin, potong kali ini, oke, dan penguasan bola, dan kali ini blocking dan handball seperti ya, tetap lihat jelas dan come on, kita langsung berkebobolan sudah menunggu di depan gawang sepertinya memang sempat kita amankan bolanya, tapi ya ketidakperuntukannya kadang bisa datang begitu saja, satu gol tiga laga, Nicolo Hovella kali ini di Lian Mbappi, bahwa freaky deo bahkan tidak alam kita yang pernah bermain bagi Juventus ya sebelum pindah ke Newcastle masih akan menjadi family face ya wajan familiar bagi Juventus buka ruang kali ini Aduh hati-hati skema seperti ini lagi terulang lagi enggak tertipu gua Oke makin pinter siainya ya kita terbobol lewat ya skema begini ya di sikik oh agar kali ini puking option tadi Hai sesni kali yang menipiskan ketertinggalan atau menyimbangi dululah ngangkat bola kali ini pada transport gini banget loh ngetak dual dan apa sih Om set CL ujung sepatu belakangnya dong nggak beruntung banget kita di laga kali ini loh shooting kadang tuh harisial kan nggak ada di kalender kan ini mungkin ada salah satu ya contoh harisial dan yang terbukti lah dua gol tercipta ketika kondisi juga lagi enak-enaknya dan kali ini file file ice kali ini ah peluang-peluang terbuka yang gagal terusan kali ini Eric Haaland si Harisya tuh gak dari kalender tapi ya lihatlah syuting Asimiko Chidera Hai syuting kagal terus dari tadi ada yang salah dari kita gua rasa nggak ada yang salah dari kita hanya nggak berhubung aja ya Hai sebelas peluang bayangin wong-wong peluang banget ya kita gua rasa hasil yang pengenvernya imbang sih Hai Juventus nggak pernah bikin peluang dan ke Jodd Bellingham blocking kali ini nangparang ke dalam uto bukas to masih belum bisa let's shooting mantap spekulatik sekali kita lihat shooting goal dari freke de Jong tidak melakukan selebrasi terus time shot langsung gunakan kaki kiri dan Oh ke pocok kita lihat masih ada waktu untuk mengimbangi skor nice wellingham suiting dan dan kasi miro cuma harus coba coba jarak jauh sih dan alisana Arnold kali ini suiting oke kali ini kita lihat Antoang Christman Antoang Christman kagak lagi dan kartu kuning untuk bookshow Zahofi kali ini masing bape kita lihat bape dan guys suiting lihat bape dua sama wuh masing bisa kita lihat masing bisa kita lihat dua sama masing masing-masing bape dan dua membalikkan keadaan dan membuat dukastel unggul atas Juventus pemain itali ini tinggi dengan speed yang rendah ya dan ini kita memanfaatkan kelemahan dari mereka tenangan maaf hidupan gawang juga sangat dibutuhkan dan kali ini membuktikan bahwa Juventus hanyalah beruntung jilaga kali ini bisa nyetak 2 kegawang kita itu adalah suatu keberuntungan bagi Juventus nice Tomori kali ini ah gawang jujuan Tomori nice kali ini eling halang 42 oke gue akan substitution dulu akan ganti ngoko-ngoko hasilir masih main, main dash ganti oke dulu kegantian ya lepas ya kecepatan offset kita lihat ya dan kegantian pemainnya Tiong Bape Halam saya tak berdua apa kali ini membalikan keadaan pembuat yang daria kita tidak beruntung menjadi beruntung enggak usaha sih nice oke bagus rasport oke enak banget kita lihat bagus rasport rasport dan syuting lima dua kita bisa melakukan substitution lagi sampai bertemu di e-tour ini Juventus Stadium oke Kasimio ganti Rice kekalis ganti deyong Tomori ganti Kimi J dia tetap gantiin lagi penguasaan dari Juventus kali ini dari sisi kiri penyerangan mereka angkat bola angkat bola angkat bola ufff saya gua rasa masih telat sih sebebuk kali ini sebebuk kali ini dan selesai comeback di babak kedua lima gol kita ciptakan dan inilah dia keunggulan kita di pertandingan kali ini tinggal melawan main United setelah ini tinggal melawan main United dan kilian bawang gentleman off the match dengan mencetak dua gol di laga kali ini congratulations lima dua untuk kita semua jelang laga lawan main United setelah ini ya kita makin banyak melakukan peluang dan kali ini lebih efektif dan lebih beruntung sih gua lebih menitikberatkan pada keberuntungan dibandingkan kualitas karena kualitas kita di atas jauh dari Juventus melihat dari pertandingan tadi mereka mencetak dua gol yang sangat beruntung sekali menurut gua pribadi fall fall yang tadi handspaw free kick rebound masuk terus satu lagi adalah luang dari dari tadi dari tadi gitu loh yang tadi yang kita lihat ya peluang free kick ya itu dari pelanggaran yang gua rasa sih gak perlu tapi ya beneran lanjur pelanggaran dan hernya jadi gua terima kasih 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 untuk kali ini dan ya kita dipenuhi kelasemen ya 9 gol selisihnya ya terkala tiga angka dari Juventus dan Marseille di ranking 3 oke sangat diluar dugaan sama-sama minus 5 gol ya Milan di atas Monaco kedua calon kita lawan kita Monaco abis itu PSG di atas terus gak mungkin kita lawan sih di 16 besar ya Twente mengejutkan di posisi puncak dan Dortmund di posisi 2 dan Napoli paling buncit oke ini mengejutkan sekali Atletico Madrid di pertama Leverkusen 2 normal Roma posisi pertama Victoria Pleasant 2 dan Madrid 3 4 Leipzig of Victoria Pleasant dan Roma ini sangat mengejutkan sih Barcelona pertama Chelsea kedua gak mungkin kita lawan Chelsea kan dan Bayern Arsenal top 2 ya jadi antara Vitor Pleasant so far ya at East End Everkusen Dortmund dan Monaco jadi kayaknya untuk menjadi juara grup ini akan menempatkan reward yang sangat nyaman sekali di Liga Champions ya kita akan menghadapi Man United setelah ini ya kita lihat keyboard pemain Academy ya tidak ada yang saya sign dari Irlandia terus dari Irlandia Utara tidak ada juga ya dari Inggris saya akan coba cek dulu sorry ada suara kecil ya ini saya harus menghilangkan sorry ini ada salah kanan kecil Oke, ada lagi yang gue sign Kalau gue mau idealis Dan gue mau itu ya Apa ya, gue masih rekaman malam-malam Dan gue melihat diri gue udah kerja Sekarang gak mungkin gue rekaman malam-malam Mengorbankan kesehatan gue demi Recording gitu loh Sedangkan gue sendiri gak kerja doang Tapi gue juga kuliah Ini Bener-bener Kita akan tetap fighting Mengenai menu negatif Dan kita bisa meng-handle menu negatif Kalau disini kalah pun kita gak bakal turun Tapi at least kita jauh dari blindfold Dan agak mengejutkannya blindfold bisa masuk ke top 2 frame Klik ini mengejutkan banget sih Dan ini adalah yang kita ekspektasikan Dan itu saja yang kita punya masa untuk hari ini Terima kasih Di sana ada ZRMRI juga mana komen kita Jolinton juga Program pertukaran pelajar Dan Altai Ini kasihan bakasih Manjenadid gak ada Keeper yang memadai Si wingplay Akumenan yang minggal Teo dan Mbak Fernandes Kita agak mengacak-acak Kekuatan Tim disini sih memang Kita akan pakai bola naiki Yang musim dingin Dan tanpa lama-lama lagi Kita akan menyaksikan Sesegera mungkin Yaitu adalah Manjenadid versus Newcastle United Dan gue ucapkan Sobat nyaksikan laga Kali ini yang Yang sejujurnya ini agak Sorry ya ini agak Ini gue rekaman siang-siang soalnya Ya sorry banget Minggu siang Untung lagi kosong gitu loh Jadi gue rekaman Kalau gue mau ngikutin Buat gue Gue tidur sih Gue lebih milih tidur Tapi kan gue Ngetahui bahwa Minggu depan Gue gak ada Waktu buat istirahat gitu Buat Ngerjain beginian Jadi yaudah Gue gunakan waktu yang ada Dan passport ya Jadi highlight Karena mantan pemain Terima di United Dan langsung aja Ah kita pake jersi Oh wey ternyata Gue lupa meratin jersinya sih Tapi yaudahlah ya Kita gak ada jersi home Di laga kali ini Di episode kali ini sorry Dan nice Di ambil lagi Gue gak meratin loh File Teri Kilianbape Oh oh Kebuka kali ini Teo Hernandez Teo Hernandez Hmm Haalan Come on Hati-hati Speed dari Holyon 1 gol 7 laga ya Gampang banget Gampang banget Kalah gak bisa gini juga sih ya Ini gak ada usaha sih Buat gue Oh oh Ini minimal 1 gol dulu lah Yuk Gak bisa kayak gini kita mainnya Duh Duh Gampang gak ada Hmm Maik tan kayaknya lagi Dalam penurunan performa deh Kalau kita lihat di pertandingan kali ini 2 gol langsung bersarang Ini bukan Ini lagi gak back-back aja sih Keeper kita sih Yang Tony Ini yang bener aja Kita main kayak gini nih Seriusnya Diga gol langsung Gak dikasih ruang loh Boncos banget tim kita Oke ini mungkin adalah serangan pertama kita ya Gak bisa kayak gini sih mainnya sih Hancur banget hari ini Gak ada serangan loh Eh Langgaran dimana tapi Bentar dulu deh Langgaran disini nih Terus penalty Apa-apaan coba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Itu baru goal Itu baru goal Itu baru goal Ya Gue buktiin Kalau gue bisa lebih baik dibanding AI Bug itu ada Gue gak bakal replay Gue gak bakal restart game ini Ini sebagai bukti Kalau iya itu bobrok Ya Langgaran gimana Gak pelanggaran sama sekali Gak pelanggaran sama sekali Gak pelanggaran sama sekali Gue buktiin Iya itu bobrok Ini bukan game bola ini Gak apa-apa Kita mengorbankan waiknan disini Kita mengorbankan game kita Tapi gue kayak mau buktiin Ini game ini tuh Sampah Ini gue serius sih Kita gak boleh menang di laga kali ini Udah scripted banget kita kalah disini Is oke Gue akui Biarin Gue biarin aja Gak usah rematch Mau rematch bisa sih Ya Kita buktiin Ya Lo boleh sih bug Lo boleh kasih kita bug No No respect ya No No respect Thank you Thank you Biarin Kita mengorbankan waiknan di laga kali ini Yang bakal jadi underperform Biarin Tapi gue pengen buku buktiin Dimana Finalty tadi bener-bener bobrok banget Kita bisa menang Tanpa bantuan Bantuan Bug Telanggaran Telanggaran dimana Tapi Hasilnya apa Biarin 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 Kita buktikan dengan skill ya Goal keempat Goal keempat Man United itu bener-bener ngelawak dan ya udah Gak ada kata yang bisa mengkambarkan Goal Pramateri Man United Eh Goal keempat ya Man United As it stands kita tertinggal As it stands Biarin Merah sekalian Biasanya kasih merah merah kan Biasanya Biarin Biarin Gue gak peduli Gue mau buktiin kalo gue tuh bisa Lawan tim yang bantuan diruasi Mas it Kayaknya Garen Suting Masuk Masuk Hai sih bisa loh kita loh Hai satu gol giveaway dengan satu katu merah bisa loh bola lo ya apa nah katu merah dong kuning dong ya kan bumbu fernández no bisa ganti oh bisa kan nice nice oke kali ini bisa bapak bapak syuti masuk 4 sama it's okay baby it's okay 4 sama catat dan 4-0 4 sama gue gak betul dengan hasil akhir tapi gue mau pengen bukti kalau gue tuh bisa ngelawan dengan kebobrokan bug yang ada nice so ya rin Nice Oke Kesalahan Gue Oke Oke Ad live Nyo kemana sih lu Tomori ganti Kimi J Oke sementara dulu dulu aja Gue memang buktikan aja gitu kalau gue tuh bisa Ini tadi ada satu mistake aja ya Kalau kita diangkap handsball kayak gitu Dan bola buat mereka Si keparat itu keluar juga tuh season Okay Naik naan Good job Itu kalau bukan naik naan Give ball gitu Offset kayak gitu Masih visado Nice Biarin Nah ya kan paling Lihatlah Sangat kelihatan banget dibantu Basit Opening Masih ada waktu kok Santai aja udah Eh Di pada kanapa sih Okay kalini Haling halan Halan syuting Masuk Kalem Masih ada beberapa menit lagi Santai aja Santai aja Nanti kita mumpulin Kalau kita akan dibantu Basit Kita bisa Gak 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 Hasil positif Dikandang lawan Salah Gak bakal gue ganti 5 5 5 sama Catat gitu 5 sama Dari 4 0 Dan masih ada beberapa menit lagi Beberapa waktu lagi Dengan 10 orang Bayangin Dengan 10 orang Jolinton Kali ini See Bakal gak kena sama sekali E E 6 5 Lalu ini Sisi kiri Kita lihat Laku Sasport Kenapa sih Catat ya ini Kekalahan ini Kekalahan ini Kekalahan ini adalah murni Bukan karena kita Tapi karena wasit Saya akan melihat Laku ini adalah murni Sisi kiri Jika saya akan melihat Laku ini adalah murni ya instan replay Oh enggak ada ininya ya Hai nasi kapnya yang penyebab penaltinya itu ya hai 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 pembina dulu satu-satu laga ini kita kalah-kalah memang tapi inget kalah karena wasit ya Hai pasit membantu banget sih hai 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 gol keempat itu yang benar-benar menjatuhkan mental kita Hai ini sebagai bukti sih Hai ada pelanggaran yang hanya nggak ditunjukin tapi ini bener-bener Hai macam seri dan ticang ini bener-bener di luar Hai yang kita harapkan dan udah mungkin dari sini ya dari sini kita akan menyadangkan Hai maiknan Hai performanya jadi bad dan kita akan mainkan onana jadi keputama ya Hai inilah gunanya Kenapa gua punya dua keeper yang punya kualitas yang sama gitu enak dan sorry lu akan jadi cadangan dan onana akan menjadi pemain inti ya Hai langsung performa it bad banget langsung turun jauh banget dan gua masih nggak terima dengan kekalahan tadi sih Hai dengaran masih nggak terima dan iya ini apakah ada anggil wasit ya pasti ada anggil wasit ya gue bagaimanapun juga ya harus kita terima dengan lapang dada bakalan ini Hai sebagai pelajaran juga buat kehidupannya agar tidak meremehkan wasit dan aku lagi nih Hai Balon Dior yang mendapatkan adalah Hai silan Bapak kelihan Bapak akhirnya Bapak kelihan Hai sangat senang sekali bisa melihat pemain kita mendapatkan Balon Dior setelah pembantaian yang kita rasakan tadi yang bikin gua nggak mau buat mainin lagi sih sih jujur ya Hai itu bug yang paling parah banget Hai di game ini bener-bener cacat abisnya biarin gue save ya jadi ya udah ya sudah tahu ya tetap kecacatan game ini kayak gimana dan gua gua rasa kalau kita dapat penalti ya semoga gua bisa menjaga omongan gua Hai kayak tadi gua nggak bakal nyetakul di situ walaupun posisi tim kita sudah pasti kalah dan kita lihat dari kelas semain ya Ayo kita dirimu gua sudah kebukulan 22 go Hai terburuk di liga ya salah satu yang terburuk di liga tapi ya udahlah ini harus kita terima karena memang lokomatif kita anjlok Hai ya sudah menerima dua kekalahan dan sudah selisih 4 poin yang dikontor Hai buruk nih salah satu faktornya adalah dibantu lewasit ya tidak diuntungkan oleh wasit kitanya dan sudah selesai disini aja tetap episode kali ini silakan ya ini adalah bab pertama yang gua dapatkan dan Hai iye tolong ini kalau lu ngapain lisensi sih kok bakal pindah ke tim lain sih ke game lain dan gua mainin game ini karena ada lisensi dan bak ini bener-bener bak yang terburuk Hai yang pernah Hai wal dapatkan Hai pelanggaran jauh dari kotak penalti tapi mendapatkan pelanggar penalti Hai itunya apa jangan sembarang melakukan pelanggaran Hai daya gitu aja ya jadi untuk episode kali ini selamat menikmati bug ya setelah Hai semoga aja ada game yang bisa menandingin IFC agar game ini segelah Hai dia Hai gua udah ngapain lagi bikin game ini Hai sampai gua nomin satu bak itu lagi udah gua bakal selesaiin series ini gua bakal selesaiin game ini Hai dan jujur Hai gua bakal beralih ke Hai game sebelah Hai kalau misalnya nemuin bug yang kayak tadi gua terima tadi gitu Hai udah bye-bye hai 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 hai